hai 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 ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di channel Asia Pameri jangan lupa subscribe like dan share video ini ya semoga bermanfaat buat teman-teman semua untuk video kali ini mungkin saya akan membahas ya pekerjaan saya mungkin saya bekerja di satu perusahaan tekstil ya untuk kali ini saya akan membahas tentang pekerjaan saya saya bukan dia dimana keseharian saya di PT ya PT XDR maka saya jarang mungkin jarang upload ya di dorasi-dorasi panjang nah untuk kali ini saya akan bahas tentang pekerjaan saya pribadi saya tidaknya bisa ya membantu atau menjadi ilmu lah buat saya pribadi umumnya buat teman-teman yang melihat video ini terima kasih langsung aja ya saya bahas saya bekerja di sesatu perusahaan yang cukup maju ya untuk saat ini mudah-mudahan mungkin kedepannya perusahaan yang saya bekerja itu semakin maju ya saya di bekerja sehari-hari sebagai karyawan karyawan di satu perusahaan di bidang tekstil ya di sini saya akan membahas tentang mungkin sebuah bidang saya yaitu tekstil ya berarti antara celupan ataupun daying finish ya yang saya ketahui tentang daying finish itu ada beberapa bagian beberapa bagian-bagian yang sangat penting untuk kita bahas ya khususnya mungkin di bagian saya yaitu bagian kary ya kary terus di quality control ya ya sedikit-sedikit kita bahas ya karena mungkin bisa lah bisa bisa menjadi telah ukur ya untuk pribadi saya khususnya khususnya umumnya untuk teman-teman yang seprofesi dengan saya kita berbagi ilmu ya saya sedikit punya ilmu ya inginkan membagi tentang ilmu yang saya miliki ya meskipun belum sempurna tapi setidaknya bisa membantu ya teman-teman yang mungkin baru masuk ke dunia tekstil ya itu banyak sekali istilahnya problem 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 yang belum diketahui untuk daying finish itu yang saya ketahui ya itu ada beberapa bagian ya mungkin dari terima grey ataupun warehouse gede sendiri gudang grey terus ada pencelupan todeing situ ada bagian halator scutcher dryer dan mungkin yang terakhir finish yaitu ada finish setting dan kalender ya yang saya akan bahas di video ini mungkin dari perjalanan saya di dunia tekstil ya setidaknya saya membahas tentang yang saya lakonin ya yaitu di bagian kudang grey ya ya mungkin dari beberapa keseruhan yang ada di misi tekstil ya itu banyak bagian-bagian yang mungkin tidak bisa disebutkan karena keterbatasan ikatan ataupun pekerjaan yang saya jalani ya nah langsung lanjut aja ya mungkin dari gudang grey itu sendiri yang kita harus ketahui itu ada beberapa aspek yang harus kita ketahui dan harus kita laksanakan atau lakukan bagian 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 gudang grey itu sendiri di lingkungan grey itu sendiri itu ada beberapa bagian ya yang tidak bisa dipisahkan dan mungkin yang saya ketahui ya dari perjalanan saya mungkin dari 2004 2004 2004 lah 2004 di lingkungan tekstil ya sampai mungkin sekarang 2021 ya setidaknya bisa membuka mata saya untuk mempelajari ya dari bagian-bagian di tekstil ini sendiri ya nah mungkin untuk yang di apa di tekstil di tekstil di gudang grey ya di gudang grey itu ada yang namanya terima grey terima grey kalau misalkan kita yang apa atau perusahaan itu membeli ya membeli kain dari luar tetapi kalau misalnya dari produksi dia sendiri atau perusahaan itu sendiri ya itu lebih mudah ya lebih mudah dalam pengecekan tapi untuk yang bagian dari luar nah ini yang harus diperhatikan itu ada beberapa aspek ya dari murai mungkin dari datangnya grey itu sendiri kain menggerai itu sendiri yang harus diperhatikan yaitu masalah kualitas dan kuantitas kain itu sendiri ya dari masalah kualitas dan kuantitas itu ada yang namanya surat jalan nah yang surat jalan ini ini yang akan menentukan dimana surat jalan ini bisa menentukan kualitas dan kuantitas itu sesuai dengan kenyataan kain grey yang datang ya jadi misalnya jadi misalnya dari contoh ini dari grey luar ya atau perusahaan itu membeli ya grey dari perusahaan lain mungkin satu dari surat jalan yang datang ataupun kuantiti kuantiti atau jumlah itu harus diperhatikan dari surat jalan sama kenyataan grey nya itu sendiri ya nah itu yang harus diperhatikan pertama kali terus masalah yang lainnya yang sebelum proses selanjutnya itu dari datangnya grey mungkin dari box mobil box ataupun toronton ataupun kontener ya nah itu harus diperhatikan beberapa aspek dari surat jalan kita sesuaikan sesuaikan dulu apakah ini surat jalan benar dengan kenyataan kainnya contoh ya saya contohin ya itu dari mesin ya mesin mesin gate mesin gate 2836 2836 itu lebar 49 49 ya untuk segitu 49 biasanya yang saya cek ya ya jadi eh tentang masalah grey itu sendiri ya jadi harus diperhatikan juga ya mungkin dari surat jalan tadi kita harus benar jeli benar 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 jeli ya dimana grey yang datang gitu ya pengecekannya harus dilihat dari eh surat jalan lalu sesuaikan dengan grey kenyataan yang eh dikirim dari perusahaan tersebut gitu nah mungkin dari eh permasalahan permasalahan grey itu bisa disimpulkan gitu ya kalau misalnya grey itu sendiri nah benar tetapi surat jalan yang salah nah itu pun bisa berpengaruh dalam dalam proses selanjutnya apalagi kalau misalkan surat jalan benar tapi kenyataan grey itu sendiri tidak sesuai dengan yang permintaan dari perusahaan pembeli grey itu problem kalau tidak ada quality atau quality control dari grey nah ini yang menjadi repot ke proses selanjutnya ya nah disini penting sekali ya pengecekan di awal terima grey atau masuknya barang kain tersebut ke satu perusahaan itu sangat-sangat berperan penting untuk bagian grey itu sendiri nah disini kenapa sebabnya harus diperhatikan gitu dari aspek jenis kain ya jenis kain tersebut PE PE lah PE PE 28 PE 30 PE 24 itu sangat-sangat berpengaruh gitu ya jadi intinya permasalahan yang timbul dari produksi kalau grey nya bagus itu bisa di handle ya bisa aja mungkin kalau misalnya mau dipakai lah contoh mau dipakai contoh masalahnya ada di lebar tadi ya itu bisa dikoordinasikan atau harus diretur bisa dipakai untuk proses atau permintaan matang yang settingan yang sesuai gitu tinggal direvisi atau direvisi surat jalannya nah ini yang mungkin bisa menjadi solusi gitu ya nah disini peran aktif dari bagian warehouse atau gudang gudang grey itu sangat diperlukan intinya ada pada ketelitian konsisten dalam pekerjaan setiap yang kita lakukan gitu ya khususnya di bagian bagian yang sangat rawan gitu ya umumnya ya semua pekerjaan itu ada resiko ya atau bisa resiko kecil ataupun besar ya tergantung kitanya kita istilahnya bukan tidak mampu ya tetapi mau atau enggak kita untuk berusaha menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik dan aman gitu ya tidak ada satu pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan kalau kitanya mau gitu untuk belajar intinya saya pun disini meskipun udah lama ya di bagian gudang gudang tetapi saya masih belajar untuk apa untuk mengetahui apa yang menjadi kendala terus jadi masalah di lapangan kita harus merubah 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 dalam artian tidak semata-mata kita dengan instan ya tapi dengan proses yang cukup lumayan membutuhkan tenaga pikiran dan kekompakan di bagian bagian tertentu ya khususnya mungkin di bagian dari itu sendiri ya dari pekerjaan pun semua pekerjaan pun ya sama intinya ada kebersamaan dan kekompakan dalam menyelesaikan suatu masalah atau kendala nah disini saya mungkin di bagian grey setidaknya bisa melancarkan ya melancarkan proses selanjutnya ke bagian lain gitu ya nah mungkin bagi teman-teman yang baru ya masuk ke dunia tekstil nah ini sangat diperlukan suatu konsisten dalam pekerjaan yang kita lakoni atau lakukan setiap hari setiap saat gitu jadi intinya saya berharap kita bisa menyelesaikan ya suatu permasalahan yang ada di suatu pekerjaan dengan rasa tanggung jawab dan penuh perhitungan ya jadi kita bahas lagi ya tentang permasalahan yang ada di gudang grey itu tadi dari mulai bungkar ya belum selanjutnya ke bagian lain nah disini kita harus memperhatikan juga jangan mengandalkan ya mengandalkan awal masuknya grey itu sendiri ya tapi kita ada kemauan untuk melakukan suatu pekerjaan di bagian masing-masing di bagian di bagian sendiri ya banyak permasalahan permasalahan yang mungkin disepelekan tetapi kita juga harus peran aktif ya dalam mencari solusi dan jalan keluar gitu contoh mungkin dari permasalahan yang mesin gap tadi ada pun permasalahan lain yang mungkin bisa dibahas lain waktu dan lain kesempatan gitu intinya di bagian manapun pasti ada masalah tetapi kita harus menyelesaikannya dengan kepala dingin dengan perhitungan perhitungan yang matang dari mulai terima itu grey dari perusahaan lain ke gudang perusahaan yang kita bekerja nah disini juga harus ada cek data ya cek data ataupun opname ya opname dari bagian tertentu ya bisa mungkin dari administrasi ataupun dari bagian lain lain yang bisa membantu memperlancar gitu jadi tidak ada kekurangan ataupun kelebihan selisih lah kalau istilahnya selisih dalam lain itu sendiri ya itu yang perlu diperhatikan dari gudang grey saya sendiri belum yang lainnya masih banyak permasalahan permasalahan yang mungkin ada ya tapi yang saya ketahui ya sebatas perjalan saya yang saya lakukan dan dimengerti gitu dari permasalahan itu bisa jadi mungkin bisa menjadikan satu apa ya satu ikatan gitu dengan perusahaan lain misalnya eh komunikasi dengan bagian perusahaan lain bagian gudang lain itu bisa menjalin satu rahmi juga ya jadi kita lebih banyak kawasan gitu ya mempelajari berbagi dengan eh perusahaan lain dalam hal permasalahan permasalahan dari itu sendiri ya jadi eh mungkin dari saya eh untuk saat ini cukupkan sekian semoga bermanfaat dan mungkin di lain waktu kita bahas lagi kalau misalnya eh ada eh permasalahan permasalahan yang sekiranya bisa eh timbul ya di perusahaan kalian boleh di eh komen ya di eh kolom komentar siapa tahu kita bisa berbagi ilmu ya eh saya pun disini eh belajar ya masih belajar tapi kita eh harus menerima gitu menerima kekurangan dan kelebihan setiap pekerjaan kita yang dilakukan gitu saya pun punya punya apa istilahnya eh guru lah master yang mendalami ya eh bidang tekstil di berbagai daerah mungkin saya anggap sebagai guru karena eh beliau-beliau pun lebih eh tahu permasalahan-permasalahan yang ada di eh udang ataupun kain itu sendiri ya mungkin dari saya video kali ini eh cukup sekian terima kasih atas eh perhatiannya semoga bermanfaat jangan lupa eh subscribe like dan share silakan di kolom komentar bila mana ada eh pertanyaan ataupun ganjalan dalam eh hati mungkin dari rekan ataupun teman-teman semua yang ada di eh perusahaan lain ataupun dari rekan-rekan yang belum paham bisa berbagi ilmu ya di sini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih